Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhirnya GP 2024 Memasuki seri pamungkas Di Barcelona Karena Biasanya dari tahun ke tahun kan dilaksanakan Di Valencia Cuman karena tahun ini ada banjir besar Dan kondisi gak memungkinkan Untuk di Jelanisi itu jadi Dipindah Dipindah ke Barcelona Kenapa di Barcelona? Karena Lokasinya kan juga cukup dekat Cukup dekat Masih satu negara juga Dan emang jatahnya Spanyol Dan makanya diada di situ Ya sebetulnya Sebelum Presi ini kan Sesuai dengan predisinya sudah beredar bahwa Martin sudah satu tangan Dan itu dilakukan Kemarin pun juga sebetulnya di screen race Peco juga sebenarnya udah Nothing Tulus juga di ke Jelanisi ini Karena Secara gap Sudah sangat jauh Kalau kita lihat Martin tahun ini Consisten banget Gak pernah finish ya di luar Podium atau mungkin 15 tahun itu juga gak pernah Finish di luar itu Dan The track order Itu kemarin Spring race Peco finish Posisi pertama Martin Posisi kedua Dan tadipun di main race Main race pun juga sama Martin Selepas start Dia nincar aman lah Nincar aman Yang penting dia gak keluar dari podium Sebetulnya dia punya test ya Punya test untuk bisa ngejar Mark dan Peco Tapi dia gak mau Ngambil resipu lah Karena kan percuma Ngambil resipu Dia tuh udah banyak Dan Setelah finish pun cuma beda Sepunfoi Dan itu dia lakukan Yang penting di juara dunia Ya ini Kembali Dilakukan ya Setelah 23 tahun yang lalu Ketika itu Rossi dengan Tim Satolit Honda Jadi Juara dunia Dan tahun ini Martin dengan Tim Satolit Bukati Dan Martin lebih hebatnya lagi Karena tahun depan Dia tindak ke pabrikan yang lain Jadi dia membuka Dua rekor sekaligus Setelah juara dunia Dengan tim Satolit Lalu juara dunia Dengan motor yang sekarang Tapi tahun depan dia pindah Dan Dia Apa namanya Menjalankan ungkapan Jadi ya Ketika Dia gak dipilih oleh Ducati Setelah depan Dia akan Suka ngomong Saya kan jadi juara dunia Tahun ini kan Saya kan bawa Nomor Saki ke Aprilia Dan itu dia lakukan Dia pakai nomor satu Tahun depan di Aprilia Motor baru Ya Sebetulnya tahun ini Duel pun juga terseragi Hanya dengan Dua Pembalap ini ya Antara Eko dengan Martin Ya mungkin sekaligus Jatuh oleh Mark dan Eni Atau Dua Raider ini ada di Di bawahnya lah Dan Eko pun tahun ini juga gak jelek Ya gak jelek Cuman yang menjadi Permasalahannya adalah Dia terlalu banyak crash Yang gak akan di tinggi tahun ini Terlepas dari dia di Tumber Paya Rex Market Tapi begitu banyak juga Res yang dia jatuh sendiri Dan Apa namanya Dan keberuntungan Tahun ini dia gak berpihak kepada dia Jadi tahun ini lebih Martin Karena Tahun lalu jatuhnya Pico Tahun ini jatuhnya Martin Dan Waktunya lebih sempurna ya Tahun ini Karena tahun ini pula Tim Pramak Akan berpisah dengan Ducati Dan Tahun depan mereka akan ke Yamaha Jadi lebih perfect lagi Itu Untuk Jelar juara dunianya Ya di posisi ketiga Secara kelasman Ada Mark Narkes Nah ini setelah 2019 Akhirnya dia kembali ke Top 3 lagi Gak mudah juga Apalagi kemarin di Sprint Merezi ya Dia Di nomor 7 Sempet kesalir oleh NIA Nah ini yang gue bilang Perbedaan adalah Mentalnya ya Gue bilang tadi NIA Agak under pressure ya Under pressure di awal Sehingga dia mundur ke belakang Karena Chipnya antara di nomor 3 Dan Mark dengan NIA Beda 5 poin doang Dan setelah Mark Lebih ngotot ke depan NIA gak bisa Gak bisa Coba untuk Calipati Dia agak frustrasi Jadi banyak kesalahan Yang dia lakukan Sehingga di finish Posisi ke-6 Lalu Ya di kelasman Posisi ke-4 NIA Posisi ke-5 Ada Brad Binder Ya Binder Finish Satu poin lebih banyak Dari Pedro Agosta Pedro Agosta ini Apa namanya Rupi fantastis ya Selama hampir Setelah eranya Si Jorge Lorenzo Eranya Mark Marquez Dia menjadi Rupi yang fantastis Karena Kita finish di Posisi top 6 Dengan Poin 200an Dan itu Seorang Rupi yang baru pertama kali naik motor Luar biasa Dan tahun depan Dia akan pindah ke tim pabrikan Supportful Lebih bahaya lagi Ok? Ok? Selamat menikmati